Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Di tangan saya ini ada sebuah kitab Namanya Sirul Asrar Wamudhirul Anwar Sebuah kitab yang dikarang Yang disusun oleh seorang supi besar dari Bagdad Bernama Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Berdasallahu sirrahul nurani Beliau di dalam salah satu babnya Menjelaskan bahwa sahum itu terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama sahum syariat Yang kedua sahum toriqoh Dan yang ketiga sahum hakiqoh Syariah, toriqoh, dan hakiqah Apa yang dimaksud dengan sahum syariat Menurut beliau Sahum syariat itu adalah menahan diri kita Dari makan, minum, dan menggauli pasangan kita di siang hari Tahan untuk tidak makan Tahan untuk tidak minum Dan tahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari Ini sahum syariat Sebagaimana kita tahu di dalam ilmu fikir Sejak terbit pacar Hingga terbenam matahari Inilah yang dimaksud dengan Sahum secara syariat Lalu apa yang dimaksud dengan sahum secara toriqoh Beliau menyebutkan Yang dimaksud dengan sahum toriqoh itu Adalah menahan seluruh anggota badan kita Dari hal-hal yang diharamkan Dari hal-hal yang dilarang Dari hal-hal yang tercerah Seperti ungu Takabur Bakhil Dan lain sebagainya Baik dohir maupun batin Jadi sahum toriqoh itu Adalah menahan seluruh anggota badan kita Dohir dan batin Untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Untuk tidak melakukan hal-hal yang tercelak Untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini sahum toriqoh Yang ketiga Yang adalah sahum hakikoh Atau sahum hakikat Apa yang dimaksud dengan sahum hakikat Beliau menyebutkan Imsakul pu'adi an mahabbatimasi wallahi ta'ala Menahan hati kita Untuk tidak mencintai apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini sahum hakikat Jadi sabda Tuhan Syekh Abdul Qadir al-Zailani Yang dimaksud dengan sahum hakikat adalah Hati kita tidak mencintai apapun Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cinta jabatan Tidak cinta harta kekayaan Tidak cinta pangkat anak, istri Pasangan kita semua Tapi yang dicintai hanya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan siapapun Inilah kategori sahum Menurut Syekh Abdul Qadir al-Zailani Dalam kitabnya Sirul Asrar Wa Mudhirul Anwar Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh